Intro Cekcok di sidang Rizik adalah umpan aparat untuk usut kasus lainnya Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo berjumpa dengan suara Grace di channel TV Jurnal Sidang dengan terdakwa eks pentolan FPI Habib Rizik Sihab Atas sejumlah perkara kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur Pada selasa 30 Maret 2021 ini Agenda sidang yani pendapat jaksa penuntut umum atau JPU Atas eksepsi terdakwa Sidang lanjutan agenda pendapat PU atau penuntut umum Terhadap eksepsi terdakwa atau penasihat umum Perkara nomor 221, 222, dan 226 Kata humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal kepada wartawan Selasa 30 Maret diberitakan suara.com Sidang kali ini akan tetap digelar secara offline Dimana Habib Rizik akan dihadirkan langsung dalam ruang sidang PN Jakarta Timur Jalannya persidangan juga masih akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Super Menyumpa Terdakwa hadir dalam persidangan di PN Jakarta Timur Katanya Rizik sendiri tiba di pengadilan negeri Jakarta Timur Atau PN Jak Tim pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat Disambut krimis Sedangkan beberapa pengacarannya Yang terdiri dari Aziz Yanwar, Ihwan Tuan Kota, Sugito Atmo Prawiro, dan lainnya Justru tertahan di luar ruang sidang Dan terlibat cekcok dengan pihak kepolisian Dilansir dari Kompas.com Tim kuasa hukum Rizik Sihab ingin masuk ke dalam gedung PN Jak Tim Namun polisi meminta tim kuasa hukum Rizik Sihab bersabar menunggu Sabar, nanti dipanggil, kata polisi Bukannya bersabar salah satu anggota tim kuasa hukum Rizik Aziz Yanwar justru naik pitam dan meminta rekan kuasa hukumnya Yang telah berada di dalam gedung PN Jakarta Timur Untuk keluar lagi dari gedung itu Keluar aja semua biar gak ada lawyer Biar gak ada lawyer Biar sidang sama tembok Keluar, keluar Teriak Aziz Kuasa hukum Rizik yang lain Ihwan Tuan Kota juga ikut menimpali dengan suara lantang Keluar, keluar Sidang sama tembok Mereka memang tidak pernah ada kapoknya Sejak sidang pertama Rizik mereka ini banyak sekali tingkahnya Sidang online Mereka walk out Dia membisu Hingga ada adegan sholat dan mengaji Mereka masih juga bikin gaduh dan banyak maunya Dalam sidang offline Jumat lalu Tim kuasa hukum Rizik juga terlibat cekcok dengan petugas keamanan Lantaran tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur Hanya beberapa orang dari kuasa hukum yang diperbolehkan masuk Padahal alasannya sudah jelas Di masa pandemi seperti ini mutlak dilakukan pembatasan untuk meminimalisir penularan Harusnya mereka tidak memikirkan ego mereka sendiri Mereka pun harusnya sudah hafal di luar kepala kalau Rizik terjerat kasus Karena mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dalam waktu dan tempat yang sama Kalau mau semua dihadirkan ya harusnya manut sama ketetapan hakim Yang jelas-jelas punya pegangan hukum untuk mengadakan sidang online Bukannya ngeyel minta sidang offline tapi ujung-ujungnya bikin gaduh dan provokasi Bisa saja kan mereka acting marah-marah agar massa Rizik terprovokasi dan kembali menyerang aparat Atau justru sebaliknya aparat memang sengaja memancing simpatisan Rizik Untuk menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya Seperti diketahui dilansir dari suara.com pengamat hukum Kapitra Ampera Mencium adanya keterkaitan antara sidang online mantan imam besar Front Pemila Islam atau FPI Habib Muhammad Rizik Shihab Dua pekan lalu dengan aksi bunuh diri di gereja Katedral Makassar Minggu 28 Maret 2021 lalu Pasalnya dikatakannya saat sidang Habib Rizik dilaksanakan online Banyak pihak yang melakukan protes termasuk juga di Makassar di Sulawesi Selatan Ada beberapa orang selalu terus-menerus melakukan provokasi mengajak masyarakat Untuk melakukan perang terhadap pemerintah Dan ini harus didalami apakah ini berkolerasi gerakan ini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini Karena kita harus temukan benang merahnya Ujar Kapitra saat live di iNews dalam Breaking News Minggu 28 Maret 2021 Apa yang diungkapkan Kapitra bisa jadi benar Ormas Basutan Rizik memang sudah dilarang pemerintah Tetapi akar radikal dan intoleran masih mencengkeram kuat di tanah bumi pertiwi ini Kasus serupa pun bisa jadi tidak hanya mengguncang Makassar Tapi di sekitar ibu kota juga sudah telacak adanya terduga pelaku aksi yang tidak berperik manusiaan itu Sebagaimana kita ketahui Makassar adalah basis utama kelompok macam Rizik Mungkin jika ditarik benang merahnya Kejadian yang mengguncang negeri ini bukanlah suatu yang kebetulan Tapi seolah semua sudah ditata dengan sistematis Terstruktur dan masif Tentu kita masih ingat Dulu ada ex pengurus FPI yang kedapatan hadir Dalam acara bayat kepada pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi Di markas FPI Makassar Pada Januari 2015 lalu Jurnalister sudah bisa menyimpulkan sendiri Ketika pemimpin mereka mendapat pesakitan seperti itu Pasti mereka akan bergerak Membuat gaduh lagi Drama lagi Mirip sekali seperti mantan presiden yang suka prihatin dan bertingkah di zalim itu Sudah jadi terdakwa saja masih suka membangkang dan mau seinek jidatnya sendiri Harusnya langsung dijebloskan saja ke penjara Mengurus satu orang ini saja ribetnya bukan main Malu woy Ngaca dulu deh Bagaimana menurut jurnalister? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Gris pamit sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone anda Karena ada narasi keren setelah ini Muldoko belak-belakan jelaskan alasan kenapa mau jadi ketum demokrat Ditulis oleh Ayas di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut ke informasi selengkapnya Jangan lupa bagi para jurnalister yang belum klik tombol subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Saya termasuk orang yang tidak suka dengan pernyataan lebay dan mengharu biru dari para politisi Misalnya ketika ada yang mengatakan alasan gabung partai adalah untuk menyelamatkan bangsa Saya lebih suka politisi yang tidak banyak ngomong dan jujur Serta tidak merasa dirinya paling hebat dan merasa jadi juru selamat Dalam konflik demokrat AHY versus demokrat Muldoko Saya tidak mendukung keduanya Siapapun yang akan resmi menjadi ketua umum demokrat nanti Saya tidak terlalu peduli Saya juga tidak pernah memilih demokrat Hanya saja saya cukup gerah dengan politisi-politisi lebay Baik yang ada di demokrat AHY maupun demokrat Muldoko Sejak didaulat menjadi ketua umum demokrat Muldoko tidak langsung menjelaskan kenapa dirinya mau menjadi ketua umum demokrat Padahal dirinya masih menjabat sebagai kepala KSP Baru sekarang Muldoko belak-belakan menjelaskan ke publik alasan dia mau menjadi ketua umum demokrat Berikut pengakuan Muldoko Pertama Muldoko menyebut bahwa kekisruhan yang terjadi di demokrat terjadi sebelum dirinya masuk Kedua Muldoko menjelaskan bahwa kisruh yang terjadi di demokrat disebabkan arah demokrasi yang sudah bergeser di tubuh demokrat Ketiga Muldoko menjelaskan ada situasi khusus dalam politik nasional Yaitu pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024 Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh demokrat Keempat maka dari itu karena alasan itulah Muldoko mau menjadi ketua umum demokrat Kata dia ini bukan sekedar menyelamatkan demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara Kelima sebelum menerima jabatan itu Muldoko telah mengajukan tiga pernyataan kepada para peserta KLB Pertama apakah KLB sesuai dengan ADART Kedua seberapa serius kader demokrat memintanya memimpin partai Terakhir soal apakah para kader bersedia bekerja keras demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh Keenam Muldoko bahkan mengaku tak memberitahu istri dan keluarganya atas keputusan yang ia ambil Muldoko mengaku siap menerima resiko atas keputusannya Bersedia menjadi ketua umum demokrat demi kepentingan bangsa dan negara Ketujuh Muldoko meminta agar jangan membawa-bawa presiden dalam persoalan ini Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu menahu dengan persoalan ini Dari pernyataan Muldoko di atas saya tertarik dengan pernyataan bahwa alasan dia bersedia menjadi ketua umum demokrat adalah Demi kepentingan bangsa Alasannya telah terjadi arah pergeseran ideologis di tubuh demokrat Menurut saya alasan yang dikemukakan Muldoko terlihat sangat bombastis dan mulia Secara tidak langsung Muldoko mengklaim diri sebagai juru selamat bangsa Indonesia Seolah-olah Muldoko mengatakan bahwa Jika dirinya tidak bersedia menjadi ketua umum demokrat Maka bangsa Indonesia tidak akan selamat Seolah demokrat punya pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan Indonesia Wow, sangat fantastis Jujur saya belum menemukan ancaman dari partai Yang suaranya semakin terpuruk dan terancam tidak lolos parlemen Dalam pemilu selanjutnya seperti demokrat Soal ideologi demokrat tidak ada bedanya dengan Nasdem, Gerindra, Hanura Demokrat bukan seperti PKI yang mengusung ideologi komunis Apa maksudnya ideologi di demokrat bergeser ke komunis? Jujur saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana Kalau memang demokrat ideologi bergeser ke komunis Tidak perlu Muldoko turun tangan Aparat bisa segera menangkap mereka Demokrat juga bukan seperti PKS atau HTI yang pro-khilafah Demokrat masih tetap seperti partai-partai lain Yang ambisius mengejar jabatan dan kekuasaan Memang benar banyak kadar demokrat yang korupsi Tapi di partai lain juga ada Dengan suara demokrat yang semakin kecil Apakah keberadaan demokrat begitu berpengaruh terhadap masa depan Indonesia? Jujur saya lebih suka Muldoko menjelaskan Bahwa alasan dia bersedia menjadi ketua umum demokrat Adalah karena memang dia ingin terjun ke dunia politik Dan memang tertarik menjadi seorang presiden Lebih baik hal ini yang disampaikan Lebih jujur dan gentle Alasan ini juga tidak menurunkan wibawanya Sebab setiap warga negara punya hak Untuk terjun ke dunia politik Punya hak untuk menjadi presiden Tak perlu mengemukakan alasan yang wow Dan sangat fantastis Kesannya malah lebay Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share